Hai teman-teman, balik lagi di channel aku Kali ini aku bakal mereview Satu produk masker dari Korea Misa Pure Source Pocket Pack Keep on watching Oke teman-teman Ini produk Misa pertama yang aku cobain Sebelumnya aku biasa pakai merek-merek lain Kayak Nature Republic Skin Food, Etude Tony Moly dan sebagainya Tapi ini belum pernah aku cobain Apalagi bentuknya yang pocket pack kayak gini Ini berdana banget aku pakai Ini varian yang aku punya Ada aloe, ada honey, ada tea tree Ada green tea Sama ada lemon Untuk ukurannya ini Per packnya itu 10 mili Dan 4 jenis masker Untuk varian bisa Pure Source Pocket Pack ini Yang pertama Yang peel off pack Jadi maskernya itu kita pakai Terus kita tunggu kering selama 10-15 menit Baru kita kelupas Jadi kita keletakin itu Terus yang kedua itu sleeping pack Yaitu masker yang bisa dibawa tidur Biasa dipakai di akhir step night care routine Yang ketiga Yang ketiga yaitu wash off pack Jadi maskernya itu kita biarkan meresap dulu Terus baru kita bilas Sebelum pakai wash off pack ini Kita harus cuci muka terlebih dahulu Terus baru aplikasikan toner Untuk make sure tidak ada kotoran yang menempel Lalu maskernya kita aplikasikan Sambil dipijat-pijat di bagian wajah Nah setelah 10 menit Kita tinggal bilas dengan air hangat Empat Itu peeling gel Jadi gelnya ini dapat mengangkat sel kulit mati pada wajah dan badan Cara pakenya itu tinggal kita uleskan di kulit kita Terus kita massage dan bosok-gosok pelan Dengan gerakan memutar Sampai sel kulitnya terangkat Ini kebetulan yang saya punya itu Semuanya jenis yang silip-silip Ini untuk harganya itu Per set itu Isi 5 piece Harganya itu Rp145.000 Untuk harga normal Tapi aku belinya pas lagi promo Jadi cuma Rp49.000 Di Misa Indonesia Di Tokopedia Oke kita langsung aja review produknya Ini ada Kalian alu, honey, tea tree, green tea, dan lemon Ini aku bakal jelasin satu-satu fungsinya ya Untuk yang alu itu untuk moisturizing Kalau yang honey Ini untuk nourishing Yang green tea Ini untuk moisturizing Suiting sama calming Terus yang tea tree Ini untuk refreshing Suiting sama calming Dan yang lemon Ini untuk brightening Untuk kemasannya itu kan bentuk pocket ini Jadi mudah dibawa kemana aja Terus ini juga hemat Bisa dipakai sekitar 3-4 kali Dan ini yang ditumpah Karena tutupnya itu amat Aku bakal coba pake Salah satunya Karena ini sama-sama jenis sleeping pack Jadi aku cuma mencoba satu ya temen-temen Kurang lebih teksturnya itu sama gitu Aku bakal pake yang honey ini Dan sekarang aku bakal bersihin muka dulu Jangan temen-temen ya Ini aku udah bersihin muka aku ya Aku bakal apply produknya Baunya enak gak kuat gitu Fragmentsnya jadi gak ganggu Terus ini Teksturnya Kayak gel gitu Kening Kita bakal coba langsung Ini aku mau jelasin yang aku rasain Jadi tadi pas aku apply ke kulit aku tuh Rasanya tuh kayak pake Alu shooting gel gitu Ada efek-efek Nyes, dingin, seger gitu Terus di kulit aku gak ada efek-efek Yang berarti gitu Kayak pedih, perih Atau perasaan kayak kebakar Gak ada Ini so far enak banget Gak ada efek-efek negatifnya Dan setelah aku pake itu Ada efek lembut juga di kulit aku nih Lembut dan lembut Ini kayaknya kalo didiamin semalaman gitu Hasilnya tuh bakal maksimal banget Kayaknya Melihat hasilnya di kulit aku Aku suka banget Dan kayaknya aku bakal repurchase lagi Untuk sleeping pocket Menurut aku produk ini worth it to buy Selain harganya ya lumayan lah Worth it banget sih gitu emang Terus hasilnya juga memuaskan Dan ini juga kan Bentuknya pocket ini Jadi bisa kita bawa untuk traveling Atau lagi perdin gitu Dan ini bisa dipake 3-4 kali Jadi hemat gitu bebe Oke sekian review produk kali ini Semoga bermanfaat Kita ketemu lagi di video aku yang selanjutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax